Kita ke informasi mancanegara, sodara Dewan Keamanan PBB menyetujui gencatan senjata di Gaza yang dirancang Amerika Serikat. 14 negara mendukung, sementara Rusia abstain dalam voting yang dikelar Senin waktu setempat. Dewan Keamanan PBB menyetujui gencatan senjata di Gaza yang dirancang Amerika Serikat. Isinya mendukung proposal gencatan senjata antara Tel Aviv dan Hamas di jalur Gaza. 14 negara mendukung, sementara Rusia abstain dalam voting yang digelar Senin waktu setempat. Resolusi itu mencakup tiga fase. Fase pertama, menyangkut pertukaran sandera dan gencatan senjata jangka pendek. Fase kedua, mencakup penghentian permusuhan secara permanen. Dan fase ketiga, berfokus pada rencana rekonstruksi multitahun di jalur Gaza. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antonio Blinken menyebut, gencatan senjata akan segera terwujud dan bergantung langkah Hamas. 14 votes for, no votes against. Something quite rare at the security council these days. So, everyone vote is in, except for one vote. And that's Hamas. And that's what we wait for. It is on Hamas to move forward with this proposal. Or, or not. Setelah Dewan Keamanan PBB menyetujui rencana gencatan senjata di Gaza, situasi warga pengungsi di Kanyonis Gaza cukup tenang. Banyak terlihat warga yang sedang beraktivitas di luar tenda. Warga pengungsi menginginkan gencatan senjata segera terjadi secara permanen, agar mereka dapat hidup secara normal kembali. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengunjungi Rumah Sakit Al-Aqsa di Palestina minggu waktu setempat. Di Rumah Sakit itu, tim WHO menemukan ruangan pasien yang kelebihan kapasitas, di mana Rumah Sakit itu idealnya merawat sekitar 150 orang. Namun, karena perang berkecamuk, kini harus merawat 700 pasien setiap harinya. selamat menikmati. Invasi Israel di jalur Gaza tak kunjung meredah Israel kembali merilis video operasi militernya di wilayah jalur Gaza Untuk menyelamatkan empat sandra, Israel bahkan tega melakukan serangan yang menewaskan sedikitnya 274 warga Palestina Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan 700 orang lainnya mengalami luka-luka Sementara korban akibat kebrutalan serangan Israel di jalur Gaza terus bertambah Dilaporkan korban tewas sudah melampaui 37 ribu jiwa Sementara 84 ribu orang lainnya duka-luka Tak hanya korban, PBB mengatakan sudah 80 persen bangunan di jalur Gaza hancur akibat invasi Israel Sorotan lain saudara, empat orang ditembak di sebuah food court di pusat kota Atlanta Satu di antara empat korban itu adalah tersangka penembakan Wali kota Atlanta, Andrea Dickens, mengatakan di media sosial X bahwa penembakan itu terjadi di food court Pitch Tree Center Polisi Atlanta mengatakan dalam sebuah postingan bahwa keempat orang yang ditembak dalam keadaan waspada dan sadar Salah satu dari empat orang diakini sebagai tersangka Para pejabat belum memberikan keterangan soal siapa yang melukai penembak pertama atau apa yang memicu penembakan tersebut Pitch Tree Center adalah kompleks menara perkantoran dan mall bawah tanah dalam blok dari beberapa hotel yang melayani bisnis konvensi Atlanta yang sibuk Beberapa blok di jalan Pitch Tree ditutup dengan rekaman TKP ketika petugas polisi dan petugas memadam kebakaran berkumpul di tempat kejadian Satu unit truk berisi kawanan babi terguling di pinggir jalan raya di Inglewood, Ohio Akibatnya sopir truk terluka dan seluruh babi di dalam truk lepas ke jalanan Polisi yang tiba di lokasi langsung mengumpulkan sejumlah babi yang berkeliaran di pinggir jalan raya di Inglewood, Ohio Kawanan babi lepas setelah truk terbalik Akibatnya pengemudi truk terluka dan beberapa babi di dalam truk terluka atau mati Usai kecelakaan, jalanan ditutup selama beberapa jam setelahnya Patroli Jalan Raya Negara bagian Ohio mengatakan bahwa pengemudi truk yang terlibat telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan Informasi usaha jadah